selamat menikmati salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam serta keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang telak akan mendapatkan sahfaatnya amin ya rabbal adamin sahabat sekalian alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengulas kabar mu'alaf terbaru masha'allah sabarakallah hari ini tanggal 31 Maret 2022 alhamdulillah kembali bertambah saudara kita seakidah di dalam iman islam berbondong-bondong sahabat sekalian orang-orang masuk agama islam nah kali ini ada dua orang pemuda masing-masing berasal dari London Inggris dan dari Michigan United States of Amerika masha'allah telah bersyadat seorang pemuda di London Inggris berusia 19 tahun sebagaimana dipublikasikan oleh Lewisham Islamic Center yang berlokasi di London masha'allah yang brother bernama C.G taking his shahadah at LIC Lewisham Islamic Center after maghrib salat bersyadat setelah selesai sholat maghrib May Allah subhanahu wa ta'ala guide and keep him steadfast amin semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan menjaganya di dalam keistikomahan amin kita lihat prosesi penusahdatannya selamat menjaganya menjaganya selamat menikmati 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 yang membimbing syahadat ini tadi menanyakan ketika di awal permulaan akan membimbing, mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah anda akan bersungguh-sungguh apakah anda bersungguh-sungguh ingin menjadi muslim atau memeluk agama islam dan beliau pemuda ini mengatakan ya saya sungguh-sungguh dari keinginan sendiri, nah insya Allah ini luar biasa ya pemuda ini bahkan sudah menggunakan gamis dan peci sahabat sekalian Allah wakabar luar biasa, hidayah memang mahal luar biasa dan ini adalah prosesi penusaharatannya ada di sebuah masjid di Michigan, Amerika Serikat Masya Allah luar biasa itulah tadi ya dua orang pemuda masing-masing dari London, Inggris dan dari Michigan, Amerika Serikat mendapatkan hidayah di menjelang bulan Ramadan memutuskan untuk menjadi muslim Alhamdulillah kabar yang luar biasa yang sangat mengembirakan bagi kita ke muslimin terlebih keduanya masih sangat-sangat mudah Masya Allah Tabarakallah aset bagi umat islam ke depan semoga mereka berdua bisa menjadi corong-corong dakwah di kemudian hari di Eropa dan Amerika sehingga bisa menyebarkan islam disana juga sahabat sekalian dan biasanya orang-orang yang mu'alaf-mu'alaf seperti inilah dia akan lebih semangat dalam menyebarkan islam karena dia masuk islam itu melalui penemuan dan pencarian sahabat sekalian Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin semoga mereka istiqomah dan selalu diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Wallahu Alamin Sawab Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wil Ihrupa Makita Wil ihrupa Ya Rabbil Alamin Mati Fatiha Wil seems setup selamat menikmati